Minum air kelapa, manfaatnya wow, luar biasa Assalamualaikum bro and sis Jumpa lagi bareng gue di channel A.A.B.J.O Untuk kalian semua, ada gak Yang gak tau, atau belum tau Lambang dari gerakan pramuka Kalau ada yang sampai belum tau juga Kebangetan kemana aja Kalau belum tau juga, gue kasih tau nih Lambang gerakan pramuka Tunas kelapa Kenapa ya? Diberi lambang tunas kelapa Tunas itu cikal bakal Anggota pramuka itu cikal bakal penurus bangsa kita Yang diharapkan ya mereka bisa memajukan bangsa kita ini sesuai dengan bidangnya masing-masing Makanya dikasih lambang tunas kelapa Nah, ngemeng-ngemeng masalah kelapa nih guys Mempunyai jutaan manfaat Wah, kebanyakan kalau jutaan ya Gak habis nih Waktunya gak cukup maksud gue Jelasin Banyak manfaatnya dari Si pohon kelapa Nyiur Nyiur melambai gitu ya Itu daun kelapa ya Dari akar Sampai Pucuk Si pohon kelapa itu Wah, luar biasa banget ya Makanya Para Praja muda karan ini Atau pramuka ini Diharapan Mempunyai manfaat Dari dalam dirinya sendiri Untuk Kemaslahan orang banyak Untuk kebaikan orang banyak Untuk orang di sekiling Mereka gitu ya Minimal mereka Peduli dulu dengan diri sendiri Mencintai dirinya sendiri Bermanfaat dulu dirinya sendiri Dibagikan Keahliannya Kebisahannya untuk Masyarakat luas Nah Pohon kelapa ya guys Akar kelapanya ini Udah jelas Ada makanan namanya akar kelapa Kalau orang betawi bilang Itu celorot Teksturnya macam-macam Tergantung Safe-nya yang masa Ada yang keras banget gitu ya Ada yang empuk banget Nah Batang kelapa Yang segitu panjang Gede ya Ternyata bisa dibuat Sebagai rakit Dan juga jembatan penyebrangan Tuh Lalu Daun kelapa Daun kelapa tua itu Biasanya kalau Di rumah-rumah penduduk itu Suka dianyam ya guys Dianyam bisa dibikin atep gitu ya Nah Yang daun kelapa Janur Janur kuningnya itu Itu bisa dibikin Buat ketupat gitu Kalau lebaran biasanya banyak ya Dan juga suka dibikin Kayak Orang hajatan gitu ya Apa namanya tuh Ya Bulungul atau apa gitu ya Janur kuning ya Kalau janur kuning melengkung Berarti dia sudah bisa ditikung lagi loh Jangan ya Itu kalau ada orang hajatan Dan dibikin perhiasan itu Untuk Jambul gitu ya Penanda bawa ada yang hajatan Itu janur kuning Nah Lidinya ini Si batang lidinya ini Kalau dikumpulin bisa buat sapu guys Luar biasa manfaatnya ya guys Nah di dalam Batang kelapa ternyata ada Makhluk ya Organik Organis Kayak ulet-ulet kelapa Itu ternyata Kalau di daerah Timur sana itu Dimakan enak katanya gitu ya Tuh Ya gak kalah penting nih guys Degan gitu Kalau kata orang Sundat ya Kelapa Buah kelapanya Ya Ini si buah kelapanya aja Dari Sabutnya Itu bisa buat Bikin Cuci piring Dulu nenek gue nih Mbah gue nih Itu kalau abis Nyirih tuh Pakai sabut kelapa gitu Tuh Itu juga bisa buat Sambut kelapa gitu ya Dari sabut kelapa Nah Batoknya guys Batok kelapa itu Dijemur kering Bikin areng dari batok kelapa Ya gak Buat bakar-bakar apalah Hebar berkiru ya Terus Si kelapanya sendiri Dimakan begitu aja enak Bikin santan Diperes ya Atau diparut Diambil ampasnya Itu bisa Buat bikin sayur Lode Buat bikin sayurnya ketupat Gitu ya Nah Ini yang gak kalah penting nih Yang sering kita cari-cari ya Ini obat aus guys Air kelapa Gue guna air kelapa ini Kalau kelapanya udah Kelapa mudanya udah dikerok gitu ya Campur sama gula aren Jadi es kelapa muda Nah guys Dari Satu artikel yang gue baca ya guys Ternyata Amazing banget ya Kalau kalian tuh Sering Mengkonsumsi air kelapa Di artikel tersebut Tidak menyebutkan Kelapa muda Atau kelapa tua Intinya Air kelapa itu Mengandung Asam amino tingkat tinggi Yang bagus untuk kesehatan Nah guys Ternyata Kalau kalian rutin Mengkonsumsi Yang namanya air kelapa Atau minum air kelapa Itu bisa bermanfaat untuk Yang pertama Mengurangi Kram Biasanya kalau Gak ngerti ya Kram itu terjadi karena apa gitu Setelah lagi Ngelekuk kakinya gitu kan Duduk kelamaan Toto begitu mau diluruskan Kram Nah itu bisa Mengurangi Kram Gitu Itu kalau Minum air kelapa Selanjutnya Ternyata Minum air kelapa itu Bisa menguatkan Fungsi jantung kita Udah rasanya enak Ya gitu ya Bagi es kelapa tadi Gue bilang Nyes gitu Aduh Manfaatnya Bisa Menguatkan fungsi jantung kita Nah Untuk Kalian yang punya masalah Dengan berat badan Overweight Kegemukan Gak jadi lincah gitu Gerak Mengkonsumsi Atau minum air kelapa juga Bisa membantu Menurunkan Berat badan kalian Ini yang terakhir ya guys ya Kalau kalian Pengen Buat Minuman isotonik sendiri Kalian tinggal Beli kelapa muda Terus Sediakan Tiga buah Jeniper Jeruk nipis Peras Masukkan aja tuh Dalam gelas Secukupnya air kelapa tadi Peras Tiga buah jeniper tadi Diperas Diaduk Itu rasanya sama Dengan minuman Isotonik yang beredar Di Minimarket Minimarket Di seluruh Indonesia Lebih Original Tanpa Bahan pengawet Tanpa campuran apapun Karena Lu yang bikin sendiri Oke ya guys Jangan lupa guys Kalau ketemukan kelapa di jalan Sempetin Minum air kelapa Manfaatnya Wow Luar biasa See you On my next video Thank you for watching Jaga kesehatan Jangan lupa bersyukur Tetap Semangat Tetap optimis Optimalkan doa dan usaha Sampai jumpa Di video A-Abejo Yang berikutnya Semoga bermanfaat See you Bye 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 Bye